Bismillahirrahmanirrahim في القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَكُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْأَةٍ وَكُلَّ بِدْأَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّرِ Alhamdulillah sampai detik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azzawajal dalam sebuah majlis ilmu Tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan tujuan untuk bertafakuh في دين الله Azzawajal Untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Apa yang kita lakukan hari ini masihlah belum seberapa dengan yang dilakukan oleh para ulama Di setiap generasi sebelum kita Mereka yang dengan tekun, sabar dan tabah Mempelajari Islam Satu riwayat demi riwayat yang lain Mengumpulkan dan menghimpun Hadith-hadith Nabi Muhammad S.A.W. Dari seorang guru menuju guru yang berikutnya Dari satu daerah Kemudian berangkat menuju daerah yang selanjutnya Itu semua dilakukan oleh para ulama kita Demi mencari rida dan berkah dari Allah S.A.W. Masha'ul muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah S.A.W. Pada kesempatan sebelum sholat uhur Sedikit kita telah berbicara tentang beberapa hal yang mungkin Bisa kita perhatikan Di dalam kehidupan rumah tangga Sebagai lingkup terkecil Di dalam tatanan hidup bermasyarakat Karena kita memiliki keyakinan bahwa Segala sesuatu harus dimulai dari lingkup yang paling kecil Dimulai dari lingkungan yang paling sederhana Yaitu sebuah keluarga Bahkan kita pun sama-sama menyadari Bahwa keberhasilan kita Di dalam memimpin sebuah keluarga Merupakan tanda Bahwa kita pun mampu untuk memimpin jenjang yang berikutnya Memimpin jenjang yang berikutnya Sehingga tidak akan mungkin Tidak akan mungkin Seseorang Sukses dan berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik Dalam lingkungan apa saja Apabila dalam lingkungan keluarga Ia tidak berhasil sebagai seorang pemimpin Itu pasti Keluarga kan lingkup yang paling kecil Setelahnya ada lingkup yang lebih besar Katakan kalau kita Dalam tatanan hidup bermasyarakat RT, RW, Lurah, Camat Bupati, Gubernur Yang setelahnya dengan Bupati adalah Wali Kota Terus ke atas Atau mungkin kita berbicara dalam lingkungan kerja Mulai dari pimpinan sub Bagian Kepala bagian Manajer, Direktur Kalau mengurus keluarga saja tidak mampu Maka tingkatan atau jenjang yang lebih tinggi Itu pun Sangat dimungkinkan sekali Tidak memiliki kemampuan Karena tanggung jawab dia dalam keluarga masih terbatas Pada orang-orang tertentu Tapi pada tingkatan yang lebih tinggi Yang dia pimpin Yang harus dia atur Itu jumlahnya lebih banyak Dan tentu corak dan warnanya pun semakin beragam Sehingga kalau kita ingin sukses Di dunia maupun di akhirat dalam semua bidang Jadilah orang yang sukses Di dalam hidup berkeluarga Itu pasti Tiga poin telah kita baca Dalam pertemuan yang lalu Untuk siang hari ini Bolehlah Kita menambahkan satu Poin Poin berikutnya yang Harus kita perhatikan Di dalam Menjalani kehidupan rumah tangga Demikian juga Semua bentuk kehidupan-kehidupan yang lain Adalah Mengenali Kebiasaan Masing-masing kita Ini perlu sekali Kita berusaha untuk mengenali Kebiasaan masing-masing kita Mulai dari cara berbahasa Cara berpakaian Menu makan dan minum Dalam sikap dan tingkah laku Kita harus paham Kebiasaan Anak saya Pada jam sekian Seperti ini Kebiasaan anak saya Kalau makan dan minum Jenis ini Itu akan sakit Akan ini Ini dan itu Istri saya biasanya demikian Suami saya punya kebiasaan Punya kebiasaan seperti ini Ketika kita sudah mulai Mampu mengenali Kebiasaan masing-masing Anggota keluarga Maka di saat Kita menemukan Sesuatu di luar Kebiasaan itu Kita tidak akan Serta-merta Menjatuhkan fonis Tidak dengan tergesa-gesa Menilai dan Memutuskan Tapi kita masih Bisa Memberikan prasangka-prasangka Yang baik Barangkali 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 Dan barangkali Jangankan dalam urusan manusia Terhadap Hewan Binatang Sekalipun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memperhatikan kebiasaannya Jangankan dalam urusan kita Hidup berumah tangga Terhadap Hewan Tunggangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memberikan perhatian yang serius Tentang kebiasaan-kebiasaannya Ketika Pasukan umat Islam Bergerak Dari kota Madinah Mengambil Jalur Berlawanan arah Dengan Mekah Yang kemudian Beliau merubah Jalur Segera menuju Mekah Dalam peristiwa Fathu Mekah Dalam peristiwa Fathu Mekah Kurang lebih Sepuluh ribu Prajurit Islam Menuju Mekah Dan Nabi Muhammad Dari salatu wasallam Telah membagi Sayap kanan siapa Sayap kiri siapa Al-maimanah wal-maisarah Kemudian Panglima tertinggi Ada dimana Siapakah Panglima pengapitnya Nah Kemudian Siapakah Yang akan Menyerang dari lambung Pasukan cadangannya Siapa saja Lengkap Nabi Muhammad Al-Ihissalatu wasallam Mengatur Perjalanan terus dilakukan Sampai ketika Mendekati kota Mekah Ternyata Unta Yang dinaiki Nabi Muhammad Al-Ihissalatu wasallam Tiba-tiba Duduk menderum Tanpa ada sebab Unta itu Kemudian duduk menderum Duduk Di atas tanah Bersimpuh Para sahabat Memberikan komentar Wah Kuswa Ngambek Kuswa Ngambek Kuswa Ngambek Dalam keadaan Seperti itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Membela Kuswa Membela binatang Unta Yang dinaik Nabi Muhammad Al-Ihissalatu wasallam Kata Nabi Wallahi Mahiya Bikhulukin Laha Demi Allah Ini bukan Tabiat dan Kebiasaan Untaku Bukan Jadi jangan salah Sangka Bukan karena Dia ngambek Bukan karena Dia ini 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 Dan itu Bukan Kemudian Nabi Muhammad Al-Ihissalatu wasallam Memberikan keterangan Sungguh Yang membuat Unta ini Berhenti Kemudian Duduk menderum Adalah Zat Yang telah Menjadikan Gajah Gajah Dalam Peristiwa Ababil Gajah Gajah itu Kemudian berhenti Lihatlah Ma'asyal Al-Muslimin Wal-Muslimat Yang dimuliakan Dan rahmat Allah Kebiasaan itu Perlu dibaca Sehingga kita Tidak salah sangga Beberapa orang Sahabat yang Tidak mengenali Kebiasaan Unta Yang ditunggangi Nabi Muhammad Al-Ihissalatu wasallam Kemudian salah faham Wah Si kuswa Untanya Nabi Ngambek nih Padahal kata Nabi Muhammad Bukan Bukan sifatnya Ngambek Bukan Tapi memang Allah lah yang Memerintahkan dia Untuk Berhenti Di tempat ini Ini dalam hal Binatang Dan hewan Apalagi dalam Kehidupan Dan interaksi Serta muamalah kita Sehari-hari Ini penting sekali Sering terjadi Salah faham Hanya karena kita Tidak mengenali Kebiasaan Teman kita Hanya karena kita Tidak mengenali Kebiasaan teman kita Waktunya Sama-sama Mepet Kan begitu Kamar mandi Satu dua Terbatas Katakan Kita yang sudah Santai-santai Berleha-leha Ternyata Teman kita Yang masuk Di luar mandi Lamanya Minta ampun Kan begitu Biar Biur Biar Biur Ditunggu Ini hati sudah Waduh Sekolah Baik Sudah ditunggu Masih juga Biar Biur Biar Biur Semakin akhirnya Sakit hati Tidak bisa mengendalikan diri Metu Antri Misalnya kan Antri Waktunya Jelum pepet Akhirnya Salah paham Belum tentu Yang di dalam kamar mandi Kemudian menerima Dengan baik Apa sebabnya Karena Ternyata kurang Mengenali kebiasaan Lawang temannya Itu kalau mandi Memang lama Sudah tahu lama kok Malah nyuruh Temannya duluan masuk Kamu datang Lebih dulu Kamu sudah tahu Temanmu itu lama Malah WSI Aku Siapa yang salah Kitalah yang salah Karena Tidak mengenali kebiasaan Orang tersebut Tidak mengenali kebiasaan orang tersebut Apalagi dalam kehidupan rumah tangga Ini penting sekali Istri saya itu kebiasaannya ini Ini Ketika dia melakukan sesuatu di luar kebiasaannya Kita tidak kaget Kita tidak berperasa angka buruk Tapi kita akan mencari Apa namanya Nilai-nilai uzur Barangkali ini Barangkali itu Barangkali demikian Nah Seorang suami pun seperti itu Suaminya tidak seperti demikian Biasanya Hari-hari Ini ini Tapi kok hari ini demikian Dia tidak langsung berperasa angka buruk Barangkali Ini ini dan itu Apa dalilnya Dalilnya adalah hadith Aisyah Rabi Allah Ya karena Pembicaraan kita Tentang keluarga Nabi Muhammad Ya Banyak hadith yang kita baca hari ini Diriwayatkan oleh Aisyah Radiyallahu ta'ala Hadith Aisyah Radiyallahu ta'ala Metafakun Alayhi Talali Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Inni l'a'alam Iza kunti Anni Radiyatan Waiza kunti Alayya Ghadba Qalat Fakultu Min aina Ta'rif Thalik Fakala Amma Iza kunti Anni Radiyatan Fainneki Takulina La Warabbi Muhammad Waiza kunti Alayya Ghadba Kulti La Warabbi Ibrahim Qalat Kultu Ajal Wallahi Rasulullah Ma Ahjur In Lasmak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Menyampaikan Kepada Aisyah Radiyallahu Anha Sungguh Saya Benar-benar Mengetahui Dan Mampu Membedakan Kapan Kamu Riza Dan Kapan Kamu Marah Kepadaku Ini kata Nabi Muhammad Menyampaikan Kepada Istri Tercinta Aisyah Saya Tahu Kapan Kamu Marah Kapan Kamu Senang Aisyah Bertanya Dengan Kaget Terkejut Dari mana Anda tahu Seperti itu Wahai Rasulullah Kok bisa Anda tahu Itu karena Rasulullah Yang berusaha Untuk Mengenali Kebiasaan Yang dilakukan Oleh Aisyah Ketika marah Seperti ini Ketika Dalam keadaan Biasa Normal Senang Keadaannya Seperti ini Oh Simpulkan Kan Begitu Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kamu Kalau Dalam Keadaan Rida Senang Kamu Mengucapkan La Warabbi Muhammad Tidak Demi Rabnya Muhammad Tapi Kamu Kalau Sedang Marah Kepadaku Ucapanmu Pastilah Warabbi Ibrahim Tidak Demi Rabnya Ibrahim Kata Aisyah Benar Demi Allah Wahai Rasulullah Saya Tidak Akan Menjauhi Kecuali Namamu Saja Namanya Muhammad Suaminya Ditinggalkan Ganti Ibrahim Karena Sedang Marah Sedang Apa Namanya Marah Kepada Nabi Muhammad Ya Wajar Seorang Yang Marah Kepada Suami Aisyah Saja Seperti Itu Kepada Nabi Muhammad Tapi Tidak Berlanjut Terbatas Apa Namanya Terarah Karena Marah Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Maka Aisyah Tidak Mau Menyebut Nama Suaminya Muhammad Akhirnya Yang disebut La Warabbi Ibrahim Tidak Demi Rabnya Ibrahim Mahash Mahash Al-Muslimat Yang dimuliakan Dan Rahmati Allah Ini Penting Sekali Mengenali Kebiasaan Masing-Masing Kita Sehingga Kita Tidak Terjatuh Dalam Hal Yang Sifatnya Berperasangka Buruk Kita Bisa Melihat Secara Langsung Tadi Bagaimana Nabi Muhammad Mampu Mengenali Kebiasaan Aisyah Kapan Marah Kapan Tidak Kapan Senang Kapan Tidak hanya melalui kata-kata yang terucap oleh Aisyah radiyallahu ta'ala seorang anak misalnya sehari full, penuh menangis dari pagi diajak keliling kesana kemari, gak mau ini, 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 dan itu sampai sore hari juga tetap menangis orang tua udah mulai jengkel ibunya juga terus nangis, sana ayahnya pun sudah kamu aja yang urus bu anak nakal kayak gini, nangis terus padahal hari-hari biasa, anak itu bukan tipe anak yang cengeng dan rewel hari-hari biasa, anak itu ceria berlari kesana dan kemari ceria bahagia hanya hari itu saja adalah tidak bijak kemudian orang tua mengatakan wah bucah ini bermasalah nakal ini bucah ini baru sekali bukan kebiasaan yang seperti itu menangis terus sampai dibawa ke dokter segala macam kasih obat juga masih rewel terus sudah sudah genap 24 jam perasaan bapak dan ibunya sudah tidak teratur dan tidak menentu sudah berperasa kabur kepada anaknya mungkin ini tanda-tanda kalau anak kita besok nakal dan begitu pada hari yang kedua ternyata baru ketahuan giginya tumbuh walah lele tiwas bapak berperasa gak buruk dengan kamu tapi kan namanya anak kecil gak bisa bilang pak gigi tumbuh kan itu gak tapi perasaan anak ketika giginya tumbuh itu kan gak enak sekali kan ya manis hari pertama mungkin belum terlihat agak bengkak atau memerah di kusinya enggak tapi hari kedua baru kelihatan setelah diperiksa astagfirullah ternyata giginya tumbuh tapi sudah terlanjur bapak ibunya sudah membentak anaknya ibunya sudah mencubit paha anaknya sudah memerah bapak ibunya sudah berperasa kaburuk ternyata anaknya sakit gigi kenapa giginya tumbuh satu seharusnya orang tua akan bahagia seneng alhamdulillah giginya anakku tumbuh ini contoh nyata pernah mendengar kasus seperti ini insyaallah pernah lah ya temankan pelakunya pelakunya itu maksudnya yang sakit gigi itu dan sebagainya kadang-kadang insting apa namanya anak itu juga luar biasa kadang-kadang diajak masuk ke kamar gak mau dimasukkan kamar pengen nari dari kamar ini dan itu pokoknya gak mau diajak kamar padahal itu kamar dia anak yang masih kecil bersama ayah dan ibunya jadi satu kamar diajak sama wah sudah ibunya marah ya main cubit bapaknya pun bentak-bentak dan segala macam sudah sampai malam akhirnya gak mau juga si anak masuk ke dalam kamar akhirnya bapaknya iseng-iseng bersihkan kamar ternyata subhanallah di bawah kasur itu ada kalajengkingnya iya kan ya wujud tiwas cubit anak anak sudah terlanjur dimarahi dan dibentak ternyata itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga si anak apa jadinya kalau kemudian anak itu kita tidurkan di kasur anak kemudian diem nah lalu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan misalnya anak itu disengat oleh kalajengking siapa yang susah nantinya kan orang tua juga nah maka ketika kita sudah mulai kita sudah mampu mengenali kebiasaan anak kita anak kita tuh biasanya seneng kok di kamar ini bahkan kalau dikit-dikit minta masuk kamar minta masuk kamar kok sekali ini gak mau pasti ada apa-apanya kan begitu nah berikanlah prasangka-prasangka yang baik nah seorang suami misalnya pulang dari tempat kerja nah pulang dari tempat kerja berangkat pagi pulang sore dalam keadaan lapar capek sampai ke rumah istrinya tidak menyambut seharusnya kan istri mau nyambut kalau suami pulang ke rumah disambut ini istri tidak menyambut rumah dalam keadaan kotor ini sudah mateng ini wah ini istri kayak apa kayak gini kan begitu dicari kok gak ada lihat ke dapur buka nasi sudah hampir habis tidak ada sayur tidak ada lauk ini dino ini ngopoain ngapain aja satu hari ini buka pintu kamar ternyata istrinya sedang meluh bantal menghadap ke arah tembok oh sudah marah kan gitu marah akhirnya wah dia mau ngomong kamar sudah sore ini sampai malam saya akan pergi saya mau makan di restoran paling enak kamu gak akan saya ajak ya capek suami capek kerja istrinya seperti itu pergi disenang-senang kayak di luar tapi apa ya enak makan sendiri di luar kan gitu gak enak ya gak ada yang nemenin selesai makan kenyang pulang ke rumah ternyata ya kondisi rumah masih seperti itu anak-anaknya juga sudah kasihan ini sudah agak tenang baru anak-anaknya cerita bah umi tadi jatuh di kamar mandi waktu pagi astagfirullah ternyata rumah masih kotor tidak dibersihkan istrinya sakit jarem badannya terpleset di kamar mandi nas'allah assalamualaikum gak masak gak nyayur gak goreng lauk gak menyambut suami tiduran di dalam kamar ngadep tembok lagi ternyata sebabnya apa badannya capek jatuh jarem-jarem tau ya luka-luka gitu sakit semua ya sudah terlanjur mas jenengan sudah marah sudah ngonaik-ngonaik ke istrin jenengan ternyata istrinya sakit jatuh sudah terlanjur ini kesalahan apa sebabnya karena suami tidak mengenali kebiasaan istri lawang istrinya sehari-hari subhanallah luar biasa rumah selalu dibersihkan makan sayur makanan dalam bentuk nasi sayur dan lauk selalu dicepakkan selalu disiapkan kalau dia pulang dari kantor tempat kerjanya misal selalu disambut dengan senyuman itu tiap hari tapi baru kali itu istrinya tidak melakukan tugas-tugas sebagaimana masingnya sudah terlanjur su-u-von berprasangka buruk sudah terlanjur berprasangka buruk nah begitulah akibat karena kita tidak mengenali kebiasaan itu hanya salah satu contoh saja kita bisa mengembangkannya sebanyak-banyak contoh atau sebaliknya misalnya misalnya sebaliknya seorang istri meriksa apa namanya lemari pakaian atau lemari buku milik suaminya kan begitu misalnya waktu bersih-bersih ternyata dapat amplop dalam amplop itu ada setumpuk uang ternyata suamiku nyimpen uang sendirinya gak cerita-cerita ya dihitung wah lumayan 2 juta seprapat ini 2 juta 250 hmm sudah berprasangka buruk ini keke jangan-jangan punya yang lain misalnya gitu oh sudah diem terus 1 hari 2 hari udah gak seperti biasa istrinya sudah berprasangka buruk saja ini kenapa suaminya punya uang sebanyak itu gak cerita pas hari raya idul adha malam takbiran kalau bahasa kita malam idul adha sang suami datang sambil membawa bingkisan pingkisannya kecil ternyata sebuah cincin diberikan sebagai hadiah ini lho dek ini mi ini ma namanya ema bukan karena panggilannya mama bukan ini lho hadiah dari saya selama ini saya nabung nabung untuk belikan cincin buat kamu astagfirullah maaf mas berarti 7 hari 7 malam selama ini saya itu berprasangka buruk dengan jenengan uang itu yang disimpan di lemari itu iya kok tau ya tau kemarin kan saya bersebut di Sikhan Woti wah saya itu berprasangka buruk jenengan nyimpan uang sebanyak itu gak cerita sama saya ternyata untuk hadiah saya atau cincin nah iya tau bu bu itu juga kesalahan istri karena kurang mengenali kebiasaan suami itu gak seneng nyimpan uang misalnya kan gitu tiba-tiba pasti ada apa-apanya barangkali juga uang titipan kan gitu barangkali uang titipan atau uang utangan mungkin kan masih banyak kemungkinan maka ma'asyal muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan rahmati Allah poin ini mengenali kebiasaan masing-masing kita tidak hanya bisa kita praktekan dalam kehidupan keluarga tapi dalam kehidupan kita bekerja bersahabat bertetangga itu penting oh ini bukan kebiasaannya berprasang kalah baik barangkali ada hal-hal lain maka kita perlu mengenali apa namanya makanan yang di apa namanya yang disenangi oleh apa anggota keluarga mana pula makanan yang kurang disukai umus salamah radiyallahu ta'ala anha Aisyah radiyallahu ta'ala anha bukan umus salamah saya keliru Aisyah radiyallahu ta'ala anha menyatakan kanan nabiyu salallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal dulu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam sangat suka dengan manis-manisan dan madu Aisyah juga pernah mengatakan kebiasaan Nabi Muhammad alaihi wasallam itu makan buah semangka dengan kurma yang masih muda rutab kata Aisyah juga minuman yang paling disukai oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam adalah minuman yang dingin dan manis artinya air tawar kemudian hulun segar sejuk ini sampai halal seperti ini diperhatikan oleh istri-istri Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi Muhammad itu akan tidur Nabi Muhammad itu ibadahnya seperti apa bahkan Aisyah juga menyatakan Nabi Muhammad kalau melakukan segala sesuatu yang baik pasti mendahulukan yang bagian kanan bersisir menggunakan sandal itu ternyata tidak lepas dari perhatian istri-istri Nabi Muhammad dari salatu wasallam ini penting sekali untuk kita fahami marilah kita berusaha untuk mengenali kebiasaan masing-masing anggota kita di dalam keluarga kebiasaan teman-teman kita kebiasaan tetangga-tetangga kita seperti apa pelajari oh ya seperti ini kan begitu lihat suaminya datang dalam keadaan cemberut bermuram durja wajahnya gelap bagaikan mendung tebal di langit jangan kemudian langsung berperasa gak buruk udah mulai gak cinta lagi sama saya enggak tapi barangkali ada masalah dibiarkan dulu biarkan suaminya tenang masuk dalam rumah mungkin ingin mandi bersih biarkan dulu saja mas kok wajahnya cemberut ya butuh waktu untuk menurunkan dulu biarkan dulu nanti barangkali suamilah yang akan berinisiatif untuk bercerita tadi ada masalah begini dan begitu sebaliknya pun demikian seorang suami masuk ke dalam rumah istrinya cemberut misalnya wajahnya apa namanya matanya melotot misalnya senyum gak bisa susah sekali kita sebagai suami jangan tersinggung dulu pelajari kenapa ini dihitung-hitung oh iya kayaknya lagi men ini sedang datang bulan kan begitu seorang wanita istri dalam keadaan menstruasi dalam keadaan haid datang bulan itu kan perasaannya labil kan gitu pengennya marah pengennya sesuai kan gitu apa sebabnya ya gak tau pokoknya pengen marah nah kita sebagai suami sudah faham wah iya ini sudah siklusnya sudah saat-saatnya harus sabar kan gitu ini kayaknya puncak kan gitu misalnya ini manfaat dari mengenali kebiasaan masing-masing anggota keluarga dan itu memang berdasarkan sunnah Nabi Muhammad salallahu alaihi wa'ala'ali wasalam berdasarkan beberapa hadith yang telah kita bacakan tadi seperti itu nampaknya ini sesi kedua 35 menit bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan insyaallah ya mudah-mudahan kalau empat hal tadi bisa kita praktekan yang pertama mas ya Pak Amir yang kedua berbicara juga bergaul berbuat semua berdasarkan kelemah lembutan yang ketiga mas sikap saling mengalah jangan sampai kita terpenjara oleh ego kita laki-laki itu harus menang segala-galanya kan itu jangan sampai tapi yang ingin kita cari harmonis cuma mas raspele kok ribut kan begitu ya yang keempat sudah berkeluarga biar persiapan yang keempat mengenali kebiasaan mas termasuk kalau Anda yang masih bujang kenali kebiasaan orang tua kan gitu kenali kebiasaan orang tua pengen ngaji belajar agama misalnya orang tua ngelarang terus apalagi ibu ngomong terus kan gitu besok kamu kalau ngaji mau untuk kerja apa segala macam tahu nih ibunya itu paling sening paling senang itu dengan kain batik koleksi kain batiknya luar biasa banyak di lemari sudah tahu kebiasaan ibunya kan cari batik lurik yang paling bagus nabung belikan kasih kado buat ibu salah kan itu ibunya tapi kalau bapaknya suka ngerokok jangan dibelikan rokok artinya pelajari kebiasaan kebiasaan ibunya itu paling senang kayak gini bapaknya paling senang kayak gini kasih kasih kamu kok begitu baik sekali ya ini ibu hasil dari mondok ustaz saya pesannya kayak gini harus perhatian sama ibu iya ustaz pesan begitu iya bu sudah kamu mondok aja jangan 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 pulang pulang lagi dan itu bisa berhasil coba coba saja Allah alam besok insyaallah itu penting jadi empat ya satu dua tiga empat diulangi lagi tapi lengkap nah dari paciran ngantuk biar gak ngantuk yang pertama aja kalau gitu atau yang keempat yang terakhir saling ah sudah bagus itu gak ngantuk itu antum perasaan aja itu ngantuk saling mengenali kebiasaan yang empat ini harus empat sekaligus ya masnya antum masih keluarga atau sudah bujang alhamdulillah sudah berkeluarga berarti empat empatnya bisa menyebutkan yang pertama memaksimalkan memaksimalkan keluarga sebagai sarana atau ladang untuk beribadah yang penting keluarga itu sumber ibadah kan gitu ya kedua ya bertutur kata berbuat bergaul dengan lemah lemah lembut insyaallah sudah lemah lembut insyaallah ya insyaallah ya kita punya uruf masing-masing monggo gak ada masalah punya uruf masing-masing berbagai daerah kan beda-beda kan ya ukuran ukuran lemah lembutnya itu seperti apa kan berbeda-beda kan gitu jangan ukuran solo Jogja terus dipakai di Sumatera Barat misalnya kan beda yang ketiga saling mengalah kita harus saling mengalah kalau kita sebagai suami lebih sering mengalah nanti istri pun akhirnya ikut-ikutan mengalah betul betul yang keempat mengenal kebiasaan masing-masing Wallahu'alam soap mudah-mudahan bermanfaat pertanyaan biasanya pakai kertas ya atau langsung ubah syarat barangkali ada pertanyaan silahkan monggo silahkan nama dari Bojonegoro asli ya gak ada campuran yang lain asli pertanyaannya jadi pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa untuk membentengi keluarga dari Godan Syaiton kan dibacakan surat Al-Baqarah dibacakan surat Al-Baqarah yang ditanyakan apakah dibaca semua dari awal sampai akhir atau bagian-bagian tertentu depan, tengah atau belakang kalau hadith yang sampai kepada kita diruayakan dari Nabi Muhammad melafatnya Al-Baqarah surat Al-Baqarah kemudian disana ada juga beberapa hadith yang secara khusus menyebut beberapa bagian dari surat Al-Baqarah seperti ayat kursi kemudian dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah maka Wallahu'alam yang terbaik semaksimal mungkin kita baca dari awal hingga akhir meskipun tidak sekali baca surat Al-Baqarah itu kan kurang lebih dua setengah juz bukan duduk dari awal sampai akhir baca dua setengah juz tapi sesering mungkin membacakan surat Al-Baqarah itu artinya hari ini mampu satu halaman satu halaman besok tidak bisa karena banyak kesibukan lanjutkan hari ketiga tambah setengah halaman hari keempat tambah dua halaman dan begitu misalnya terus sampai selesai lanjut lagi bukan berarti apa namanya selain surat Al-Baqarah tidak dibacakan hanya saja Nabi Muhammad menyatakan salah khusus bahwa surat Al-Baqarah itu dibacakan di rumah dengan fungsi yang lebih kuat dan lebih tegas syaitan akan menjauh dari rumah tersebut jadi semampu kita saja ada lagi yang lain penanya kedua kalau tidak ditanya Pak D panggilannya Pak D karena tadi dengernya Pak D kalau namanya Sinten Mas Handono Hariono nama yang bagus itu artinya oh hari setiap hari ada maksudnya setiap hari ada ibadahnya gitu ya setiap hari ada ibadahnya setiap hari ada sholatnya setiap hari ada sholawatnya setiap hari ada dikirnya setiap hari ada bacaan Al-Quran bagus namanya ada pertanyaan Mas Arjano setiap hari monggur silahkan nama Gunadi dari dari Renger Otuban ya beri pun Mas ya ya oh gitu ya jizeklah khairan Mas Gunadi ya hadithnya Abu Hurairah itu ya Bukhari Muslim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idha ja'a Ramadan apa namanya futihat abu 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 jannah waghullikat abu abu jahannam wasufidatis syayatin kan itu kalimatnya sufidat asyayatin dalam riwayat yang lain wasulsilatis syayatin kan itu di berlenggu dengan rantai besi nah kalau kita baca hadith ini demikian juga keterangan para ulama misal saja keterangan Al-Imamunawawi dalam syarah seh muslim disitu disebutkan beberapa kemungkinan makna ada yang memahami para ulama itu secara waghurnya artinya betul-betul di belenggu betul-betul di belenggu akan tetapi kita tidak mengetahui apakah yang di belenggu itu seluruhnya ataukah sebagiannya saja Allah kemudian makna yang kedua adalah makna secara maknawi artinya ketika bulan Ramadhan itu ruh atau spirit umat Islam untuk melakukan ibadah itu secara otomatis terasa peningkatannya bahkan oleh orang yang di luar bulan Ramadhan sekalipun malas dan jarang beribadah ketika bulan Ramadhan tertarik untuk beribadah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad alaih salatu wassalam akhirnya pintu-pintu surga itu dibuka pintu neraka ditutup syaitan dibelenggu artinya dimudahkan untuk berbuat kebaikan menuju surga dan di permudah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang bisa membawa kepada teraka jahannam demikian juga godaan syaitan itu semakin berkurang dan semakin melemah karena tingkat keimanan umat Islam yang menguat pada bulan Ramadhan Wallahu alam disawab hanya itu yang bisa saya sampaikan selebihnya saya tidak tahu Wallahu alam disawab memang bisa jadi ketika bulan Ramadhan ada yang kerasukan ada yang kerasukan yang lain monggo mungkin karena kita baru ketemu ya malu-malu monggo nama Sukiwaras monggo ya minimalnya tetap satu tahun musim lah ya satu tahun ke atas minimal satu tahun meskipun belum meskipun belum jadi itungannya bukan poil atau tidaknya tapi umur kan gitu kita kebiasaan masyarakat kita itu karena apa namanya menilai bahwa usia setahun itu ditandai dengan poil kan gitu padahal kan tidak selalu padahal tidak selalu padahal tidak selalu makanya sebagian masyarakat kita lebih memilih tanda poil itu walau alam sementara hadirnya lebih mengarah kepada umur musim lah satu dua-duanya walau alam nanti bisa ditanyakan kepada yang lain artinya tidak ada bedanya tidak ada bedanya ada pun kekhususan itu walau alam yang apa kurang dari setahun itu ya saat terjadi kasus ketika ada seorang sahabat yang memotong sebelum waktunya kemudian nabi muhammad s.a.w. memberikan ruksa untuk menyembeli sebagiannya meskipun kurang dari setahun walau alam hanya itu yang saya punya yang lain oh iya macam-macam ya pertanyaannya oh gitu habus oleh ini ada-ada saja ketika sholat sholatnya walau alam saya lupa saya lupa tapi yang jelas kalau para ahli fikir menjelaskan dalam pembahasannya itu kepala di utara karena posisi apa namanya lambung ke arah baratnya lambung kanan ya karena konsekuensinya seperti itu karena kalau diposisikan kepala di selatan konsekuensinya lambung kanan di atas ya di atas menghadap ke timur tapi saya lupa terus terang dari ini dodo mohon ditunjukkan pelaksanaan akikoh yang benar menurut syari yang kedua bagaimana mengubur ari-ari oh mengurus bagaimana mengurus ari-ari pelaksanaan akikoh pertama dimulai dari waktunya kemudian adab di dalam menyembelihnya kemudian jenis binatang yang disembelih kemudian untuk siapa saja itu dibagikan kalau waktu pelaksanaan akikoh yang terbaik adalah pada hari ketujuh pada hari ketujuh jika dia mampu pada hari ketujuh nah sekalipun dia tidak mampu pada hari ketujuh kebanyakan ulama mengatakan dia bisa melakukannya di hari yang kelipatan dari tujuh jadi hari ke-14 hari ke-21 ada juga yang mengatakan kapanpun dia mampu silahkan kapanpun dia mampu silahkan wabahualam kalau yang saya ketahui pendapat paling kuat adalah semampu dia kapanpun dia dia mampu kemudian ada pada penyembeliannya insyaallah kita sudah mengerti dan memahami semua yang apa namanya ini telah dipraktekan oleh umat islam mulai dari alat sembelinya yang harus tajam kemudian kemudian mengucapkan bismillah Allahuakbar ketika menyembelihnya nah demikian juga bagian-bagian manakah yang harus diputus harus disembelih dari kambing tersebut insyaallah juga sudah dimaklumi kemudian jenis binatang yang disembelih untuk akikoh kita pun juga sudah tahu alhamdulillah untuk laki-laki dua untuk perempuan satu ada pun kriteria binatang akikoh ada yang berpendapat sama dengan kriteria binatang kudhiyah binatang yang disembelih pada hari bulat ha ada juga yang mengatakan tidak seperti kriteria tersebut tidak seperti kriteria tersebut namun yang paling mendekati kebenaran justru yang apa namanya kriterianya sama dengan yang disembelih ketika yaumul adha kemudian siapa dibagikan itu tergantung dari si pelaksana akikoh tersebut mau dimakan sendiri mau dibagi-bagikan dalam keadaan matang dalam keadaan mentah itu diberi kelonggaran wallahualam ada pun bagaimana mengurus ari-ari disana tidak ada satu pun dalil yang menyatakan ari-ari itu harus ditanam kemudian harus diletakkan di depan rumah ditutup dengan kandang kemudian juga dikasih apa namanya apa lampu kan gitu kebiasaan masyarakat kita sebut tidak ada satu pun dalil yang secara khusus mengatur bagaimanakah mengurus ari-ari tersebut nah maka wallahualam bisawab langkah apapun bisa kita lakukan selama tidak mengganggu karena tidak mengganggu orang lain karena ari-ari itu jika tidak di tidak di apa lakukan langkah-langkah tertentu itu akan mengeluarkan bau yang bau yang tidak tidak sedap maka wallahualam bisawab cara yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang dengan dikubur tapi tidak ada ketentuan mengubur ari-ari itu harus di sisi selatan rumah ataukah di sisi timur barat rumah tempat di samping kamar ataukah di belakang dapur tidak ada aturannya dimanapun bisa dilaksanakan untuk mengubur ari-ari tersebut bisa dilakukan wallahualam bisawab itu yang bisa saya perangkat ada lagi mungkin yang terakhir dalam wallahualam bisawab kalau pada hari ketentuan hari ketujuh itu bukanlah syarat sah atau tidaknya akikoh sehingga ketika misalnya disembelih sebelum hari ketujuh atau setelah hari ketujuh tetap dikatakan sah sebagai akikoh hanya saja sekarang kita berbicara tentang sesuai ataukah tidaknya dengan bimbingan dari Nabi Muhammad yang dikhawatirkan yang dikhawatirkan ketika akikoh itu disembelih sebelum hari ketujuh dengan disertai sebuah keyakinan itu yang kita khawatirkan ya istilah satu pasaran atau ini ini dan itu itu yang kita khawatirkan tapi kalau apa namanya karena sebuah keharusan misalkan maka itu bukan syarat sah akikoh disembelih ataukah tidak wallahualam tapi ya karena kita sudah tahu hadith dan dalihnya maka kita berusaha untuk menyembelihnya hari ketujuh mungkin sejak istri sudah hamil beberapa bulan kita sebagai suami katakan sudah mulai persiapan nabung sudah pilih-pilih kambing jadi pas hari ketujuh sudah siap yang perlu ditermati sekarang karena keyakinan sebagai masyarakat kita bahwa akikoh itu disembelih justru pada hari satu pasaran itu hari kelima kan begitu kemudian dalam saat yang bersamaan juga apa namanya tidak tidak menerima atau menolak hukum menyembelih akikoh pada hari ketujuh ini yang salah kabrah ini yang salah salah kabrah tapi kemudian kalau misalnya kita sudah tahu ya jangan dilakukan apalagi kita yang sudah mulai mengaji seperti ini khawatirnya nanti orang lain melihat oh ternyata akikoh itu ya juga sepasaran itu pun tidak ada ketentuan siapa yang menyembelih yang menyembelih bapaknya juga boleh kakeknya juga boleh bahkan ibunya kalau berani juga boleh tidak ada ketentuannya disitu pesenan juga boleh kita bayar orang juga boleh karena ada juga perempuan-perempuan pemberanikan barangkali cukup oh ya monggo pak i oh event organization selama i o tersebut event organization itu ya ada yang ngurus selama i o itu bisa melaksanakan dengan syariat boleh-boleh saja pak kita percaya orang tersebut misalnya kita pilih ada ini apa namanya mereka siap untuk mengurusi acara segala macam dari pemilihan jenis apa namanya kambing yang akan disembeli kemudian masaknya ada pilihan paket A paket B paket C kemudian pembagiannya menggunakan kotak menggunakan plastik atau apa mereka juga siap membagikan ke orang-orang yang sudah kita tentukan itu boleh-boleh saja kemudian kita kasih upah jadi nilainya sekian itu gak ada masalah boleh-boleh saja asalkan dari awal kita sudah sepakat bahwa semua caranya harus sesuai syarii gak ada masalah monggo silahkan kalau nama diberikan ada dalil yang menyatakan bersamaan dengan hari akikohnya untuk kapannya diberikan bisa juga pada saat dilahirkan Nabi Muhammad ketika putranya lahir yang bernama Ibrahim itu pada malam kelahiran langsung Nabi Muhammad memberi nama putranya Ibrahim kama sebagaimana nama kakekku yaitu Nabi Ibrahim jadi boleh pada hari pertama hari ketujuh pemberian nama itu boleh-boleh saja tapi kalau kemudian jenis nama jenis nama misalnya dinamakan apa namanya poniman kan gitu karena terlahir pada hari pon pas apa namanya ada ha ada sinoman misalnya yang seperti ini tidak ada sunahnya dari Nabi Muhammad s.a.w. bahkan Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa sebaik-baik nama kan Abdullah dan Abdurrahman dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu nama yang yang terbaik karena pada dasarnya banyak masyarakat kita yang punya nama seperti itu kan nama aslinya siapa hariono hari-hari ono kan terbada tidak sampai harus habis tidak sampai harus habis abdulillah ya ya misalnya dua dinar dua dinar oh wakti yang lain insyaallah saya juga lupa itu cukup insyaallah ya gitu Pak D insyaallah Jadi yang menutup Pak D ini Mudah-mudahan itu tadi pertemuan ini Bukan pertemuan terakhir Insya Allah kita akan berlanjut Ya seneng sih ketemu seperti ini ya Insya Allah Kita tutup dengan doa khabar terima jenis Subhanakallahumma wabihamding Asyaduallayilahilantas Taufiru kawatubilai Walhamdulillahi Rabbil Alamin